Apa kabar, ketemu lagi ya setelah kemarin kita libur selama satu sesi dan malam hari ini kita balik lagi dengan topik yang sangat-sangat menarik dan hostnya ada si cantik Mbak Mariana Loh. Saya buka dulu deh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai syaitra, om swastiastu, namo buddhaya, terima kasih kehadirannya untuk teman-teman malam hari ini. Ini topiknya seru banget ya Mbak Maria? Iya. Halo, aduh cantik, mentang-mentang temanya black magic pakai bajunya black. Oh, koleksi bajunya hanya hitam aja Mbak. Hanya hitam aja. Saya sendiri juga penasaran ya, sebenarnya black magic itu apa sih, namanya black. Emangnya ada gitu ya white magic atau magic yang putih, magic ya magic atau gimana. Nah, ini serius banget dan sebenarnya menarik banget yang dimaksudkan magic itu apa sih, magic itu apakah sesuatu yang memang kita paksakan gitu ya, paksanya, mustinya nggak terjadi, kita paksakan terjadi. Magic kan, magic itu kan artinya kan keajaiban sebetulnya ya, keajaiban. Tapi gara-gara karena orang sekarang mereka pakai black magic, jadi nama magic ini jadi akhirnya tercemar gitu deh. Kita langsung aja, selamat malam Bang Aswar, anak soleh. Halo Bang Aswar. Yaudah, menyapa Mbak Maria dulu. Halo Mbak Ika, Bang Aswarnya masih di kamar rumah. Ini Jenny di sini. Oh, hi Jenny. Halo. Apa kabar? Ya, ini kita, ini dulu Mbak Mari, gimana nih sekarang progresnya? Untuk banyak-banyak klien yang ini ya, nanyain black magic itu ya Mbak ya? Iya, belakangan ada, dan ini juga kasusnya, kasus orang yang sangat mari kenal gitu. Oke. Itu yang terakhir, sebulannya lalu. Jadi, eh Bang, suaranya belum datang, nanti cerita. Nanti cerita lagi ya. Yaudah, sambil nunggu, sambil nunggu abang kita sapa juga Mbak Sani. Halo Mbak Sani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kayaknya sinyalnya Mbak. Selamat malam semua, sobat sama. Sinyalku ya. Salam Mbak Sani. Oke, ini kayaknya Bang Aswara udah datang ya. Yaudah, aku tutup. Bang Aswara masih di kamar mandi. Oh, masih di kamar mandi. Lama amat. Iya, Bang Aswara masih di kamar mandi. Tanya-tanya Mbak Mari aja, Mbak Mari. Di sini pun lagi musim, apa? Udah musim durian belum ya? Udah, udah Mbak Sani. Udah musim durian. Lagi ganjar buah, kita disini. Satu buah sekarang berapa di sana harganya? Itu dia yang kurang tahu. Aku penasaran harga buah durian di sana sekarang berapa? Aduh, belum pesa ya. Belum pesa durian, Mbak Nari, ke Mbak Ika ya. Mesti kita ke sana ini. Baru bisa pesa durian. Mereka suka durian. Ini balik kantor. Suka, tapi enggak. Ada suara aku ya. Sinyal aku jelek ya. Udah, aku tutup mic aku aja. Iya, agak jelek ya, Mbak Sani. Suka tapi enggak. Enggak banyak gitu ya. Maksudnya secukupnya ya. Iya, sinyal aku. Yaudah, aku tutup mic aku lah yang merusak suasana nanti. Iya, Mbak Sani. Oke, sebelum cerita. Ini saya mau tahu dulu. Apakah ada yang baru pertama kali hadir malam hari ini? Kalau misalnya ada, boleh rest hand, angkat tangan, atau cukup chat ya. Komentar di kolom chat. Apakah ada? Kertojoyo, Karawang. Nurul. Oh, halo Mbak Nurul. Oh, ada Rizky ya. Mas Rizky. Halo, selamat datang. Selamat bergabung. Halo, Mbak Ika. Oh, halo Mbak Nurul. Halo, Mbak Ika. Baik. Ada lagi kah teman-teman yang baru pertama kali bergabung dengan sebut saja Mawar malam hari ini? Selain Mas... Oh, enggak ya. Mas Rizky udah pernah kira. Ini dia rest hand. Ternyata tanda peace. Tidak ada. Berarti sudah... Ini ya, sudah pernah bergabung minimal dengan kelas-kelasnya Bang Aswar ya. Halo. Nah, ini dia. Bang, tidur ya? Habis mandi, habis lari tadi. Aduh. Jangan rajin-rajin, Bang. Nanti six pack badannya. Oke. Kita mulai, Bang. Malam hari ini, Bang. Ini temanya seru banget. Udah excited nih, pengen dengar dari versi ilmiahnya ya tentang Black Magic. Silahkan, Bang. Halo, Bang Aswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini kita baru ketemu lagi. Halo, Kak Meri. Halo, Abang. Apa kabar nih? Puji Tuhan, Bang. Sehat. Abang juga. Masih gimana? Sehat ya, Bang. Masih jaga gawang di kampung. Di kampung. Oke, 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 oke. Itu apa namanya? Black Magic itu siapa yang kena Black Magic? Mau ngangkat tema Black Magic, Bang. Gimana tuh? Gimana tuh latar belakangnya? Ada apa tuh ya? Jadi begini, Bang. Memang kan klien tuh banyak ya yang tanya, apakah suamiku atau istriku itu kena Black Magic gitu kan, Bang? Nah, sebelum mereka bertanya itu, ketika Mari narik energi dari orang yang mereka tanyakan, itu Mari biasanya ada sensasi gitu ya, Bang. Ada sensasi yang katakanlah pening, kayak gitu ya, Bang. Terasa kayak yang berat gitu ya. Nah, jadi Mari jadinya kayak yang, sebenarnya Mari juga agak kurang mengerti ini Black Magic ini seperti apa gitu ya, Bang. Cuma, hanya untuk beberapa orang saja, yang Mari ngalamin itu, Bang. Sensasi-sensasi mual gitu, pening gitu, terus lelah gitu, ketika narik energinya mereka. Mari bilangnya tarik energi ya, Bang. Waktu Mari kocok kartu tarot, walaupun Mari gak paham apakah memang benar Mari sedang menarik energi di situ atau tidak gitu, Bang. Nah, tetapi ada sensasi-sensasi yang seperti itu. Jadi Mari bilang, mungkin kayaknya ada pengaruh lain di sini gitu, Bang. Nah, dan kebetulan, dan kebetulan berapa bulan yang lalu, Mari punya kenalan yang itu udah Mari anggap adik-adik sendiri gitu ya, Bang. Nah, jadi dia cerita nih, Bang, adiknya dia, itu kok kayaknya ada perubahan yang cukup mencemaskan gitu, Bang. Nah, ada terakhir sebelum adiknya tanda kutip sakit, ada laki-laki, ada laki-laki, teman kuliahnya dia gitu kan, Senang sama dia gitu, laki-laki ini senang sama si adik ini. Nah, terus si adik ini tidak mau, si adik ini tidak merespon si laki-laki ini gitu. Nah, sampai akhirnya si anak cowok ini tuh nekat datang ke rumahnya mereka gitu kan, mau nyamperin si adik ini tadi gitu. Nah, terus si adiknya bilang sama ibu bapaknya, orang ini kejar-kejar saya, nembak saya gitu kan, mau ngajak saya jadi pacar, tapi saya nggak mau Pak, Bu gitu. Nah, jadi ngomonglah bapak dan ibunya, jangan ganggu putri kami gitu, jangan ganggu putri kami gitu kan, dia masih mau sekolah, dan segala macam alasan-alasan gitu. Nah, terus si anak cowok ini tuh keluar dari rumah itu marah gitu Bang, marah dia, dia tidak terima bahwa niatannya dia itu ditolak gitu kan Bang, pengen jadi pacar itu ditolak. Nah, kemudian tiga hari berikutnya, si adik ini tadi tuh berubah gitu Bang, jadi akhirnya dia tuh kayak yang orang yang kayak kehilangan kesadaran gitu Bang, dia tidak tidur-tidur, dia tidak makan, dia tidak ngapa-ngapain, dia hanya diam gitu Bang, dia hanya diam saja. Dan itu udah ada 10 hari, sebelum mereka melepon mari. 10 hari seperti itu saja si adik ini. Dan maaf-maaf nih Bang, maaf-maaf. Sampai dia berpotoran tuh di tempat gitu Bang, dia tidak gerak-gerak, dia hanya duduk saja. Dia hanya duduk saja kayak gitu, pandangannya kosong, gitu Bang. Tidak makan, tidak tidur, tidak ngapa-ngapain. Hanya kayak patung saja gitu Bang. Tidak menangis juga, memang tidak marah-marah juga, hanya diam saja. Nah, kayak gitu. Jadi, mereka waktu itu niatnya minta tolong ke Mari, apakah Mari bisa membantu si adik gitu. Nah, waktu itu Mari bilang, Mari tak bisa. Cuman Mari penasaran sampai sekarang. Kayak gimana ya Bang ya kita dari sains spiritual ini melihat fenomena yang seperti ini Bang? Oke, oke, oke. Menarik. Jadi, ini ya apa namanya itu. Semalam juga kita bahas di kuliah, Tapping for Healing ya. Jadi, semua bentuk psikoterapi begitu ya. Semua bentuk katakan tindakan ya. Baik itu berupa apapun lah ya, termasuk psikoterapi. Psikoedukasi gitu ya. Atau pengobatan. Jadi, semua bentuknya itu. Ini kan dia berakar pada asumsi filosofis tentang manusia gitu kan ya. Dia berakar pada asumsi filosofis tentang nature of human. Ya, harus dilihat dari sini gitu ya. Lalu kemudian, kalau kita sudah tahu, multidimensi manusia, pasti masalah yang terjadi itu, itu masalah yang terjadi pada salah satu dimensi dalam diri manusia tadi kan. itu basicnya gitu ya. Jadi, selalu berakar dari sebuah asumsi filosofis. Nah, kemudian, apa namanya, asumsi filosofis ini kan macam-macam ini. Ya kan? Jadi, nature manusia itu seperti apa kan gitu. Nah, kita di spiritual science ini, itu melihat bahwa seluruh persoalan manusia itu karena dia krisis. Krisis persepsi diri. Atau krisis jati diri gitu ya. Itu cara kita melihat masalah. Apapun masalahnya, itu pasti karena persepsi, krisis persepsi diri atau krisis jati diri. Nah, tapi bisa juga orang memandangnya, oh, itu kenasan, Ted. Ya, itu asumsi filosofisnya, ya, misalnya, ya, berbeda asumsi filosofis, ya, berbeda pendekatan menanganinya. Ya, kan? Berbeda pendekatan menanganinya. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya dari perspektif kesadaran, spiritual science, jadi kata spirit itu kan, ini yang perlu kita terangkan ini ya. Mana tadi itu? Jadi, apa sih makna kata spiritual? mana sih yang disebut yang spiritual itu? Yang disebut spiritual itu, ya, ya, konsisnis. Jadi, konsisnis. Apa sih konsisnis itu? Ini kan konsisnis itu, ya, kesadaran subyek. Ya, kan? Kesadaran subyek. Dalam hal ini, dalam ilmu konsisnis itu, ternyata kesadaran subyek ini memiliki level-level tertentu. Ya, ada. Memiliki level-level tertentu yang itu kemudian kita jawabkan sebagai level dimensi ketiga, dimensi keempat, dan seterusnya. Kan begitu? Ya, kan? Nah, misalnya kasus tadi ya, kasus orang yang hanya terpaku ya, tanpa makan, tanpa tidur. Saya malah jadi teringat ceritanya Hawkin mengenai seorang ibu yang menerima berita dari apa itu? Dari kantor anaknya ya. Dari kantor anaknya seorang tentara yang perang kalau nggak salah di Vietnam. Ibu tadi menerima berita bahwa anaknya mati tertembak di medan perang. Akhirnya seketika ibu tadi hanya menatap kosong selama berhari-hari. Lalu kemudian ada berita susulan dari badan pertahanan bahwa ternyata yang dilaporkan kemarin itu anaknya salah. Yang dilaporkan itu salah. Anaknya masih hidup. Tapi kemudian ibunya tetap tidak merespon berita itu. Yang sudah terkunci di level keputusasaan. Seperti itu. itu. Kemudian itu Hawkin melihat itu kalau di sini mungkin ini sudah kena santit orang Vietnam. Asumsi filosofisnya itu loh yang mesti kita perbaiki. Kita ini apa-apa itu selalu asumsi filosofisnya dari kegelapan gitu loh. Dari serangan dari dunia lain. Ini nih apa ya. Kita itu belum beranjak dari situ. Kesedaran kolektif bahwa kita ini diserang oleh dunia gelap. Makhluk dari dunia gelap itu masih menjadi asumsi filosofis terkait masalah-masalah yang diaklami oleh jiwa kita. Padahal itu kalau diukur ke level kesedaran ya kurang lebih seperti ibu tadi itu. Artinya dia sedang terjebak di nature 50. Jadi memang lain asumsi filosofis itu lain pembahasannya. Makanya kita mesti mewakili sebuah asumsi filosofis tertentu. Kita tidak bisa terjebak dalam apa namanya itu rumor. Rumor di masyarakat. Ini kena santit indah. Ini, ini, ini. Ini kan gitu. Kalau terjebak rumor ya apa namanya kalau terjebak rumor itu kita tidak punya analisis. Tidak punya posisi untuk melihat apa yang terjadi. Tidak melihat, tidak punya posisi itu. Maka apa ya? Daripada kita misalnya terjebak atau mengikuti asumsi filosofis dari masyarakat yang sebenarnya itu juga masyarakat itu hanya rumor dia bukan praktisi di bidang itu. Bukan praktisi di bidang itu. Itu kan hanya alasan sebenarnya bahwa kalau ada sesuatu yang tidak saya ketahui maka saya tuduh saja katakan itu black magic begitu. Jadi itu guilty feeling kan begitu. Nah kita menilainya dari asumsi dasar apapun masalahnya itu karena krisis persepsi diri atau krisis jati diri. Misalnya kelamaan apa maksudnya krisis? Terlalu lama di level-level bawah. Maka solusinya adalah proses transcendensi. Proses transcendensi. Jadi kita menyikapinya berangkat lagi-lagi. Harus punya asumsi filosofis. Lalu kita bekerja berdasarkan asumsi filosofis ini. Jadi hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan bahwa ya dari perspektif keiluman saya begini jawabannya. Kurang lebih begitu. Seperti itu. Yang paling sulit memang itu adalah gini apa ya masyarakat kita itu tidak mau mempelajari lapisan-lapisan pada dirinya. Lalu kemudian secara berdasarkan rumor saja disimpulkan bahwa ini dari sini. Kemudian kita lebih ini sebenarnya itu bangsa ini lebih membutuhkan edukasi. Lebih membutuhkan apa namanya pencerahan tentang dirinya sebenarnya. Tidak sekedar katakan terapi. Kita tidak boleh terjebak pada hal yang pragmatis saja tanpa mau mendalami hal-hal yang bersifat filosofis tentang diri kita. Seperti itu. mungkin gitu apa namanya ini jawaban dari saya gitu ya. Jadi ya itu krisis namanya. Krisis persepsi. Bang mau nanya nih bang. Oke. Oke. Misalnya itu memang persepsi gitu ya. nah tapi misalnya ini cuma berhayal aja. Jadi misalnya nih memang kliennya Mbak Mari siapa tadi namanya adik gitu ya. Oke menunjukkan satu perilaku di Nature 50. Tapi terus kemudian ternyata kita tahu memang ada seseorang misalnya ini misalnya memang tahu gitu ya. memang ada seseorang yang sengaja kayak kirim-kirim energi atau apa ke orang itu. Misalnya kita memang tahu gitu dan itu benar gitu. Nah apakah itu apa sebenarnya ada hubungannya ada keterkaitannya atau ya sama-sama kedua-duanya itu sama-sama berpersepsi. Gitu gak bang? Apa ya jadi memang bahwa level kesadaran itu kan membentuk realitas ya. Jadi level kesadaran itu membentuk realitas yang kita alami. Itu kan dasarnya. Persoalannya kan adalah orang itu melihat dirinya katakan dari dimensi tiga dan dimensi empat. Kalau seperti ini dimensi yang sama itu ya secara kesadaran itu pasti dia akan counterforce begitu kan. Jadi apa ya sebenarnya ini energi yang kita maksud itu kan mestinya energi dari level kesadaran kita kan. Bukan energi yang lain misalnya. Karena energi itu sendiri itemnya kan banyak seperti yang kapan hari kita kuliah di apa kita kuliah di The Pink for Healing dalam energi psikologi misalnya item energi itu bisa brainwave itu kan juga energi bisa dia bioenergi bisa energi meridian begitu nah itu kan energi-energi memang di alam tampak nah kita lebih kepada energi dari level kesadaran diri kita gitu ya nyatanya kan kalau santet itu kalau orang kesadaran dirinya tinggi kan gak kena kan gak kena gitu maka kemudian kalau dari perspektif ilmu kesadaran ya selama kita masih teridentifikasi pada level di alam tampak ya disana banyak risiko kan gitu gak usah sampai ke energi-energi di jalan raya aja kan salah sedikit kan ketabrak gitu karena memang di alam tampak ini kan tingkat kiosnya tinggi gitu maka untuk mengatasi itu mau gak mau level dari kesadaran diri kita harus melampaui alam tampak gitu artinya kita mesti melihat kehidupan alam tampak ini dari pandangan transcendent dari level transcendent kan nah dari pandangan transcendent ini kan kemudian tuh tidak ada lagi posisi konflik nah ini yang persoalan sebenarnya adalah psikologi konfliknya itu loh ya psikologi konflik coba kalau misalnya kita sudah tidak ada psikologi konflik insyaallah itu istilah santet itu enggak akan ada gitu karena istilah-istilah semacam itu itu hanya lahir dari level kesadaran yang masih terjebak dalam psikologi konflik dalam psikologi cinta itu enggak ada gitu ya kan enggak ada makanya kemudian kalau kita lihat sejarah masyarakat gitu baik dari cerita kebudayaan maupun dari cerita evolusi kita melihat bahwa yang paling banyak mencintai dia yang akan tumbuh ya kan yang paling banyak mencintai atau yang sudah tumbuh kesadaran cinta dia yang akan tumbuh dalam cerita-cerita kebudayaan misalnya ilmu putih itu lebih ya selalu menang daripada ilmu hitam gitu artinya ilmu putih ini udah enggak punya lagi psikologi konflik tidak ada psikologi konflik dalam batinnya mau diapa-apain juga lempeng aja karena memang enggak ada psikologi konflik jadi justru kita sadar enggak misalnya kita terjebak dalam psikologi konflik ini sehingga kemudian argumen kita atau kategori-kategorisasi yang kita bikin enggak akan lepas dari psikologi konflik ini bagaimana kalau ini dilampaui masih dengan fenomena yang sama apa masih disebut santet ya tentu akan berbeda maka kalau saya ditanya ya gimana saya akan melihat dari bukan dari psikologi konflik dari posisi transcendent bahwa orangnya itu mengalami krisis tentang jati dirinya kembali lagi ke situ saya tidak akan merelasikan kejadiannya dengan seseorang di luar dirinya karena itu nanti saya akan terjebak pada psikologi konflik lagi dan itu berarti saya seperti tikus yang masuk ke kandang yang saya pasang sendiri sudah saya relasikan sebagai konflik lalu kemudian saya carikan solusinya lah ngapain ya kan itu mungkin ya poinnya cukup menarik sih Bang saya jadi mikir punya pikiran akal saya jadi mikir saya yang gak bisa apa-apa gitu misalnya aja gitu pura-pura lah ngirim santet ke orang kalau orang tersebut tadi ya kena yang namanya psikologi konflik terus kemudian dia takut beneran gitu kan dia beneran bisa kayak seolah-olah kena padahal saya saya aja gak ngerti cuma hanya seolah-olah kirim jadi menarik sebetulnya yang bikin dia ya kayak gitulah punya perilaku kayak saya sendiri gak tau ya perilaku santet itu gimana perilaku kena santet disebetulnya dia sendiri kan dengan belief-nya dia sendiri bahwa gue kena santet si A padahal si A sendiri mungkin gak ngapa-ngapain gitu ya bang ya ya itu memang kalau saya lihat sih kita apa ya bahwa apa yang disebut yang kegelapan itu itu gak bisa tidak berdaya dalam psikologi cinta itu ya kan tidak berdaya cobalah kita lihat gitu ya misalnya sekarang ini santet ini kan udah hampir mana sih yang ahli santet itu kan mungkin ada tapi kan sebenarnya dia tidak dia menuju punah artinya artinya ya lemah gitu kita lihat saja di film-film sekelas malampir enggak bisa menghentikan penjajah malampir tongkatnya aja lidah api gitu tapi apa yang terjadi dengan bangsanya ya ya terjajah artinya kenapa gak disantet aja ya kan masukin kendi dalam perut masukin tong sampah dalam perut kelesai lari semua penjajah kan nyatanya gak ada apa-apa gerandongnya ditokno nah ini ya sisang kemudian tuh ini kita perlu apa ya ya tentu apa namanya ilmu tapi itu tidak artinya dia tidak mampu tidak mampu tumbuh ya dalam peradaban justru yang tumbuh itu intelektual ya kan intelektual aja intelektual jadi ya isu-isu kayak gitu itu sebenarnya itu isu pinggiran sebenarnya itu ya isu pinggiran entah ada apa enggak gitu ya karena peranannya itu juga tidak kelihatan gitu loh dan itu sepertinya hanya berlaku pada jiwa-jiwa yang lemah kan gitu jiwa-jiwa yang lemah apalagi misalnya kita lihat gitu ya akhir ini justru lebih banyak triknya kan lebih banyak triknya atau untuk masyarakat kita mesti edukasi mereka bahwa kamu itu hanya mengalami krisis persepsi dirimu krisis jati dirimu gitu kita akhirnya kan beradu wacana kalau pasarnya udah enggak ada itu hilang santetnya sama dengan isu covid kalau sudah enggak ada anggarannya covidnya hilang sendiri gitu itu kan kemarin isu covid begitu kalau covid ini enggak ada anggarnya tiba-tiba hilang aja sama kalau juga udah enggak ada masyarakat yang menggunakan jasa semacam ini juga santetnya terhilang berarti santet enggak laku di Amerika ya bang enggak laku Amerika santet donat enak ya itu apa ya makanya tadi saya mulai dari bahwa asumsi filosofis kita tentang manusia dan permasalahan manusia itu menentukan bagaimana kita akan menyimpulkannya maka selalu tanyakan asumsi filosofisnya gitu ya kan asumsi filosofis lalu kemudian itu nanti orang mungkin di jaman nabi ada santet iya saya tidak meragukan santet di jaman nabi tapi sekarang ini mana gitu loh enggak ada kan enggak ada jadi enggak usah dibawa sejarah jaman mungkin udah punah udah punah udah enggak ada lagi gitu enggak usah dihidup-hidupkan lagi wacana soal tet santet ini ya kan kita lebih baik ya kita didik masyarakat masuk menumbuhkan intelektualitasnya menumbuhkan spiritualitasnya untuk pencerahan gitu jadi spiritualitas yang kita usungin ini kan orientasinya itu pencerahan bukan untuk kemudian bertempur dengan kegelapan gitu tidak arah ke sana gitu lagi pula itu enggak kontraproduktif ngapain bertempur dengan kegelapan itu kan juga salah satu apa ya unsur dalam kehidupan seperti itu saya kira itu jadi lagi-lagi harus kita itu harus punya asumsi filosofis biar kemudian itu pandangan kita kesimpulan kita koheren dengan asumsi filosofisnya tapi kalau enggak ada asumsi filosofisnya itu ya tidak akan mencapai kebenaran maksudnya tidak akan sampai pada kebenaran yang koheren tidak akan sampai pada kebenaran koheren kita hanya akan tiba pada satu rumor ke rumor berikutnya nah dalam rumor dalam masyarakat yang dikuasai rumor yang menang adalah tukang tipu tukang tipu jadi kalau sudah beredar rumor yang menang itu tukang tipu seperti itu maka kita hindari rumor mari kita masuk ke asumsi filosofis tertentu gitu saya kira itu deh halo ya bang kedengaran ya terima kasih bang aswar mbak mari gimana mbak mari ketendang ya ya halo mbak ike halo iya halo mbak mari iya iya mbak signal di mari agak kurang bagus ini mbak dari tadi asik kepentah sebenarnya gak dengar abang ngomong iya intinya sih gini ya mungkin ya kita karena kita hidup di Indonesia yang kita memang dari dulu kita selalu ditakut-takuti dengan yang namanya suntep black magic lea so many things itu kan kita sudah didoktrin seperti itu sejak kecil nah ya dimulai dari kita ya sahabat sesama dimulai dari diri kita bahwa kita naikin aja kesadaran ketika kita bergerak di self big self atau apa diri kita yang besar itu disitu sudah tidak ada lagi yang namanya ruang ketakutan terus kemudian secara logika gini sih sebetulnya suntep itu kan dia di kesadaran atau di nature yang rendah dan nature yang rendah itu gak bisa misalnya mau nyasar atau kena ke nature yang lebih tinggi jadi ya dimulai dari diri kita bahwa kita stop kita stop atau mungkin kalau kita punya anak kita ajarkan kepada mereka gak usah takut karena ketakutan itu itu sendiri sebetulnya adalah pintu untuk kena atau bahkan seperti tadi gak disantet pun tuh udah kayak kena-kena sendiri karena ketakutannya sendiri cuma dibohongin doang ini tanah dari kuburan gitu aja udah langsung deh perilakunya berubah so terima kasih banget malam hari ini topiknya bagus terima kasih Bang Aswar terima kasih Mbak Maria kita mulai shifting deh ya sama-sama mulai bergerak dari masyarakat Indonesia yang penuh dengan apa sih namanya kayak gini okultisme ya dengan budaya okultisme kita mulai bergerak ke budaya apa ya cinta kasih itu ya budaya cinta kasih started from us gitu dimulai dari diri kita sendiri oke terima kasih saya tutup sampai disini sampai ketemu minggu depan terima kasih Bang Aswar anak soleh terima kasih Mbak Mari terima kasih Mbak Sani terima kasih untuk sahabat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya